Kali ini saya lagi ada di lokasi teman-teman dan saya akan coba mikat disini ya teman-teman Saya lagi masyarakat ini ya ini buat masyarakat teman-teman tapi ikannya masih belum keluar Saya coba aja mau mikat burung teman-teman karena di depan sini ya di depan sini Di depan sini teman-teman barusan ada burung bunyi teman-teman ya dan kita coba teman-teman ya Kita hidupin MP3 ya burungnya mau datang apa enggak teman-teman Oke untuk kamera seperti ini ya teman-teman Biar nanti bisa kelihatan ya kalau disana itu ada burungnya apa enggak teman-teman Oke disini saya cari dulu untuk MP3-nya bentar ya Saya pakai HP jadul ya teman-teman HP merek Nexian ya Indosat ya HP jadul teman-teman Karena banyak banget teman-teman yang bertanya pakai HP apa bang untuk MP3-nya seperti itu ya Oke disini saya mencari burung perenja ya Perenja atau cible teman-teman Setiap beda wilayah beda cara kita memanggil ya teman-teman Kalau disini tuh banyak yang bilang perenja Dan di lokasi teman-teman ada yang bilang cible ya beda-beda teman-teman Nah ini suaranya kita coba hidupin ya Nanti akan kelihatan teman-teman jika ada burung datang ya Lagi ada di pohon itu teman-teman ya Masih ada di pohon Bentar ya Nanti kelihatan apa enggak teman-teman Pohon disitu ya teman-teman Bentar-bentar Saya matikan itu sudah bunyi ya teman-teman Ada di pohon yang mana ini Yang Itu ya Yang Itu tuh terbang itu Enggak kelihatan teman-teman Tapi ada ya Saya pakai kamera belakang aja ya Nah ada di pohon yang nomor dua teman-teman ya Ini ada tiga pohon ini teman-teman Ada yang nomor dua Ada di sebelah sini teman-teman ya Burungnya ya Itu bunyi-bunyi Lah itu Dia itu datang ke pohon yang nomor satu teman-teman Ada di sebelah sini lah itu teman-teman Ada pergerakan bentar ya Tuh Intinya ada teman-teman ya Disana ya teman-teman Burungnya ada disana Kita langsung saja teman-teman Ke proses pemikatan aja ya Burungnya sudah bunyi-bunyi ya teman-teman Kita langsung saja Ambil pulut teman-teman Disini sudah saya siapin Pulut dari lidi teman-teman ya Ini saya pakai rumput teman-teman Tapi pakai lidi juga bisa teman-teman Seperti itu Oke pulutnya ini Sudah saya buka ini Kenapa sih saya pakai wadah yang lebih besar Biar nyimpannya itu enak teman-teman Biar enak Ngambilnya enak Nyimpannya enak Seperti itu Ya disitu burungnya ada dua Saya pakai dua aja teman-teman Untuk burung perenjak ini ya Semoga nanti berhasil teman-teman Burungnya ada disana teman-teman Kita coba aja Kita deketin teman-teman Oh ini burungnya ini Kerehatan itu Aduh merampak-merampak ternyek Aduh hilang-hilang-hilang Nah itu ya teman-teman Disitu tempat-tempat itu Oke ya Aduh mau nyebrang gak bisa teman-teman ya Airnya masih besar ini Gak bisa teman-teman Gak ada jalan ya Kita coba saja Ini burungnya itu ya Tuh kelihatan rek Nah ini burungnya ini Nah itu ya Terbang dia kesana teman-teman Oke kita coba pika disini aja teman-teman ya Kita pasang di depan sini aja teman-teman Saya gak bawa kamera Jadi saya pakai HP aja ya Oke seperti ini Untuk bulut saya taruh disini teman-teman Oke seperti ini ya Biar nanti kalau kelihatan dari pohon itu bisa Kalau burungnya terbang ya Bisa kelihatan seperti itu teman-teman Kecewa sampulnya Oke ya untuk bulutnya saya tunjukin dulu teman-teman Nah ini untuk bulutnya ya teman-teman Di atas pohon rumput gajah ya Kalau disini katanya rumput gajah teman-teman Oke kamera saya pasang disini Sarain ke pohon yang itu lagi ya teman-teman Takut burungnya nanti Terbang dari sana biar bisa kelihatan ya Oke faktornya saya pasang MP3 nya teman-teman Kita pakai MP3 barusan dulu ya teman-teman Jika burungnya nanti gak datang Kita coba pakai MP3 yang lain teman-teman Ini posisi yang paling tinggi ya Karena burung itu biasanya hingga di bagian yang tinggi teman-teman Untuk MP3 saya taruh dibawahnya pas Nah itu ya MP3 nya kelihatan Itu tuh MP3 nya Nah ya Oke Kita fokus ke burungnya aja ya Oke teman-teman Ini sudah lama teman-teman Saya nunggu teman-teman Burungnya gak mau respon Burungnya ada di atas pohon yang sana teman-teman Ini agak bandel burung ini ya teman-teman Kita coba ya Kita amatikan MP3 nya dulu teman-teman Oke Kita matikan MP3 ya teman-teman Jika burung kayak gini Ini burungnya bandel ya teman-teman Susah untuk datang teman-teman Disini saya siapin lagi untuk pulut teman-teman ya Ini Nanti akan saya sebarin teman-teman Nanti kita coba pikat pakai MP3 yang satunya ya teman-teman Karena MP3 yang satunya ini Gak cuma burung perenca aja yang datang teman-teman Burungnya ada di sekitarnya itu biasanya datang juga teman-teman Jadi kita tambahin pulut ya Kita sebarin pulut di antara kanan kirinya teman-teman Takut ada burung yang lain yang datang teman-teman Terima kasih 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 Dan Untuk MP3 ini teman-teman tebu temen dan turun ke sana temen terus nggak balik lagi ya burungnya disini sudah sering dipikat jadi kayak gini temen tapi burung percak tebunya ada di sana ya temen ada di bawah sana ya kita coba pikat burung percak tebunya temen kita kasih MP3 burung percak tebu kena apa enggak untuk burung percak tebunya temen ya Oke saya penasaran sama burung percak tebu itu temen Oke ya saya coba ganti MP3 dulu temen untuk burung percak tebunya juga nggak mau datang temen temen ya dan disitu barusan ada penenjak padi temen ya penenjak sawah atau jiblek sawah temen bunyi temen ya kita coba panggil dulu kalau datang kita lanjutin temen temen ya temen ya temen ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton